Saudara Polri kembali menggelar sidang pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Tidak cuma yang merintangi penyidikan pembunuhan, namun seluruh pelanggaran dalam kasus Yosua. AKP Diyah Chandrawati sebagai polwan pertama yang disidang etik dalam pusaran kasus Verdi Sambo. Diyah diperiksa sebagai terduga pelanggar terkait surat senjata api Barada Eliezer. Diyah disidang karena diduga tidak profesional menjalankan tugas. Pelanggarannya kategori sedang terkait pengelolaan dan pertanggung jawaban pinjam pakai senjata api dinas di lingkungan Divisi Propam Polri yang tidak sesuai ketentuan. Ini jenis pelanggaran lain di luar Obstruction of Justice atau Merintangi Penyidikan Pembunuhan Brigadir Yosua. Soal Merintangi Penyidikan adalah pelanggaran berat yang juga berdampak pada bidana. AKP Diyah yang menjabat sebagai powerlock Bakren Min Divisi Propam Polri kini dimutasi pasca kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Terduga pelanggar diperiksa karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas dan perlu rekan-rekan media ketahui bahwa pelaksanaan sidang KKEP terhadap AKP DC tidak ada kaitannya dengan Obstruction of Justice. Diyah bersama dengan 34 polisi yang dicopot dari jabatannya dan harus menjalani sidang kode etik kepolisian. Sementara untuk kasus Merintangi Penyidikan Kasus Yosua, ada tujuh perwira yang disidang etik. Empat telah disidang dan dicatakan dipecah. Mereka mengajukan banding termasuk Irjen Verdi Sambo. Tim Liputan Kompas TV Mereka mengajukan banding termasuk Irjen Verdi Sambo.